Ketemu lagi dengan saya, Steve Viregar Saat ini saya akan berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian Dengan para siswa yang ada di mana saya Terutama untuk di kalangan guru Saat ini saya akan berbagi ilmu bagaimana cara kita untuk mendaftar Jadi kita akan belajar bagaimana cara membuat email gmail Karena dengan adanya email gmail ini Kita bisa Termasuk ada youtube, ada email gmail, ada translate, ada map Ada google meet, ada google form dan macam-macam juga ada di dalam google Jadi untuk masuk di login atau login di google Kita memerlukan alamat email gmail So, kebanyakan banyak yang masih belum tahu bagaimana untuk mendapatkan alamat email gmail tersebut Di video kali ini saya akan berbagi ilmu supaya kita semua bisa mempergunakan fasilitas yang ada di google Untuk itu, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini Bagikan dan bila ada pertanyaan-pertanyaan bisa tulis di kolom komentar SNJ TV channel Manado Untuk lebih jelasnya, kita ikuti penjelasan-penjelasan berikut ini Untuk membuat alamat email gmail yang harus kalian miliki apabila kalian mau mendaftar lewat handphone Ini adalah aplikasi browsing Aplikasi browsing yang ada di handphone kalian Yaitu pertama kali mendownloadnya Kalau sudah memiliki aplikasi browsing Kalian membuka terlebih dahulu Seperti pada layar berikut ini Saat ini saya akan mempergunakan google chrome Pada handphone Masuk pada aplikasi browsing Kemudian Bila tampilan seperti ini Kita bisa centang titik 3 di samping kanan atas Titik 3 di samping kanan atas Kemudian Perhatikan yang tulisan Situs desktop Situs desktop Ada kotak Kemudian kita centang Kita centang seperti ini Maka Tampilan layar pun akan menjadi seperti Yang ada di desktop Atau di laptop Bila tampilan seperti ini Kita akan masuk Terlebih dahulu Terlebih dahulu Nah Dengan tampilan seperti ini Kalian bisa memasukkan Bisa ketik Yang di bagian Kiri bawah Ada tulisan Buat akun Buat akun Untuk diri sendiri Pilih untuk diri sendiri Kemudian dengan tampilan seperti ini Ada nama depan dan nama belakang Kita bisa mengisinya Dengan nama depan Misalnya Teofano Nama belakangnya Palendeng Seperti ini Kemudian kita Klik di berikutnya Atau next Tampilan seperti ini Kita bisa memasukkan Tanggal kelahirannya Tanggal berapa Dia kelahirannya Tanggal 15 Bulan Mei Tahun 1985 Tahun 1985 Kemudian setelah kita mengisi biodata kita Tanggal lahir kita Kita masukkan gender Pria Pria atau wanita Kemudian Kita menekan Tombol next Atau berikutnya Disini ada Pilihan Email apa Yang cocok buat kita Apakah Teofano Palendeng Sebaiknya Dalam pembuatan email juga Jangan Terlalu susah-susah Sebaiknya Dengan gampang Diingat saja Teofano Palendeng At gmail.com Kemudian kita Pilih berikutnya Untuk Pembuatan Sandi Untuk Pembuatan Sandi Ini Rahasianya juga Yang harus Kalian perhatikan Karena Di dalam Pembuatan Password Biasanya Banyak Ada kendala Dengan Tahu Alamat email Tetapi Sering Lupa password Tahu Alamat email Tapi Lupa password Pasti Tidak bisa Dibuka Kalau Lupa password Jadi Alangkah Baiknya Kita bisa Menghafal Alamat email Kita Dan Password Nya juga Cara Membuat Password Menurut Saya Supaya Biar Kalian bisa Mengingatnya Berapa Kriteria Yang satu Yang pertama Pertama Huruf besar Misalnya Misalnya Ini misalnya Fano 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 Berarti Huruf besar Pertama F A N N O Fano Berarti F huruf besar Ano Huruf kecil Jadi Untuk Pembuatan Password Juga Kita Pilih Kata Yang Permanen Di dalam Pikiran Kita Kata Yang Permanen Itu Kata Yang Tidak Bisa Lupa Kata Yang Selalu Kita Ingat Jadi Jangan Cuma Tulis Nama Sendiri Kalau Ini Teofano Palendeng Kalau Tulis Fano Berarti Orang Bisa Mengingatnya Bisa Mengetahui Bisa Hack Bisa Masuk Bisa Curi Password Tapi Kalau Kita Memiliki Kata Yang Hanya Kita Sendiri Yang Tahu Yang Hanya Kita Sendiri Yang Bisa Mengingatnya Contoh Saja Misalnya Ini Teofano Kebanyakan Mereka Hanya Memasukkan Teofano Tapi Blah 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 Tidak Bisa Membuat Mendapatkan Sandi Tersebut Jadi Alangkah Baiknya Kita Membuat Password Misalnya Nama Nama Buah Misalnya Mangga Mangga M Huruf Besar Huruf Yang Kedua Kecil Mangga Jadi Satu Huruf Besar Pertama Huruf Kapital Dan Huruf Yang Kedua Huruf Kecil Setelah Itu Kita Memasukkan Angka Alangkah Baiknya Misalnya Satu Dua Tiga Empat Lima Kenapa Satu Dua Tiga Empat Lima Kan Kata Di depannya Hanya Kita Yang Tahu Hanya Kita Sendiri Yang Tahu Bukan Mangga Karena Ini Cuma Contoh Misalnya Durian Rambutan Atau Raspberry Dan Dan Sebagainya Atau Ada Kata Yang Mudah Kita Diingat Apakah Nama Opa Kita Oma Kita Atau Papa Papa Mama Itu Jangan Karena Bisa Banyak Yang Tahu Silsila Keluarga Oh Mereka Mungkin Ini Jadi Pilih Kata Yang Permanen Dan Hanya Kalian Sendiri Yang Tahu Apakah Dia Buah Sayur Atau Nama Orang Tua Nama Kakek Nenek Dan Sebagainya Syaratnya Huruf Pertama Huruf Besar Huruf Yang Kedua Kecil Dan Seterusnya Kemudian Dimasukkan Angka Langkah Yang Kedua Konfirmasi Konfirmasi Sandi Kalau Ini Saya Kasih Contoh Mangga Ini Hanya Contoh Mangga Berarti Harus Sama Dengan Yang Di Atas Mangga Satu Dua Tiga Empat Lima M Huruf Besar Huruf Yang Kedua Kecil Itu Rahasianya Jadi Dalam Pemberian Passport Jangan Panjang Terlalu Panjang Dan Sulit Untuk Diingat Kemudian Di suatu hari Pasti kita Sendiri Yang Mengalami Kendala Dalam Membuka Email Kita Karena Terlalu Panjang Terlalu Sukar Biasanya Banyak Yang ketakutan Untuk Membuat Email Gmail Itu Dikarenakan Karena Menggunakan Password Yang terlalu Panjang Dan Sulit Untuk Diingat Sehingga Itulah Selalu Kendala Kendala Apalagi Kalau Di kalangan Guru Untuk Membuka Email 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 Masih Ingat Tapi Password Sudah Lupa Itu Karena Mereka Tidak Memperhatikan Hal-hal Seperti Ini Jadi Saya Memberikan Tips Buat Kalian Semua Dalam Membuat Password Untuk Alamat Email Sebaiknya Pilih Satu Kata Yang Permanen Masuk Di Otak Kita Dan Hanya Kita Yang Tahu Hanya Kam Saya Sendiri Yang Tahu Kemudian Ikuti Syaratnya Huruf Pertama Huruf Besar Huruf Yang Kedua Dan Seterusnya Huruf Kecil Dikombinasikan Dengan Angka Biasanya Satu Dua Tiga Empat Lima Jangan Terlalu Panjang Jangan Terlalu Pendek Minimal Delapan Karakter Ini Hanya Contoh Mangka Jadi Itu Harus Perhatikan Jangan Sampai Lupa Ingat Email Tapi Password Lupa Kemudian Langkah Selanjutnya Klik Klik Berikutnya Klik Di Berikutnya Kemudian Arahkan Ke Bawah Arahkan Ke Bawah Di Sini Ada Opsi Lainnya Lewati Dan Saya Ya Saya Ikut Ketik Saja Atau Klik Saja Ya Saya Ikut Dan Sini Akan Ada Tinjauan Informasi Akun Anda Teofano Palendeng Dengan Alamat Email Teofan Palendeng At Gmail Dot Kom Dengan Tampilan Seperti Ini Langkah Yang Terakhir Berikutnya Klik Di Berikutnya Baca Keseluruhannya Baca Keseluruhannya Arahkan Ke Bawah Dan Pilih Saya Setuju Atau Saya Saya Setuju Untuk Mengikuti Peraturan 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 Yang Ada Di Google Tersebut Kita Tunggu Sejenak Ada Konfirmasi Dari Layanan Google Menyesuaikan Untuk Alamat Email Yang Baru Tunggu Sebentar Kemudian Kita Untuk Memasuknya Kita Bisa Memasukkan Kita Pilih Email Yang Ada Kita Tunggu Sebentar Menyesuaikan Dengan Yang Ada Teofano Palending Sinkron Akun Sinkron Akun Supaya Dia Bisa Menyesuaikan Mulai Dari Sinkron Kontak Kalender Detail Orang Drive Gmail Dan Sebagainya Oke Sampai Disini Dulu Kita Dalam Membuat Email Gmail Ini Sudah Selesai Sekarang Kita Mencoba Untuk Masuk Masuk Dengan Cara Kita Pilih Aplikasi Browsing Saat Ini Saya Mempergunakan Google Chrome Disini Saya Masuk Dengan Alamat Email Teofano Palending Ya Saat Ini Sudah Masuk Teofano Palending Sudah Terdaftar Disini Hanya Kita Bisa Melihat Email Yang Ada Di Teofano Palending Tersebut Email Gmail Kita Bisa Melihatnya Ini Di Dalam Aplikasi Google Chrome Kita Kita Bisa Membukanya Lewat YouTube Akun YouTube Bila Kalian Mau Masuk Di Akun YouTube Ada Tulisan Login Itu Bahasa Indonesia Masuk Masuk Dengan Akun Gmail Jadi Untuk Para YouTuber Pemula Untuk Membuat Satu Channel Di YouTube Salah Satunya Harus Memiliki Akun Gmail Aktif Seperti Ini Terlebih Dahulu Harus Keluar Tunggu Sebentar Panu Palending Yang saat Ini Sudah Masuk Pada Akun Teofan Palending Dengan Menggunakan Email Baru Tadi Yang kita Buat Bersama Jadi Bila Ada Komentar Ada Pertanyaan Yang Belum Jelas Bisa Komen Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Semoga Saya Bisa Langsung Menjawab Dari Pertanyaan Pertanyaan Yang Kalian Berikan Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Lain Waktu Subscribe Channel Ini Like Komen Dan Bagikan Ketemuan Kalian See You Selan B Terima kasih telah menonton